Intro Hai, saya Guitarius. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga sehat selalu. Kali ini saya bacain energi Sagitarius pada Full Moon in Virgo yang terjadi tanggal 24 Februari 2024. Energi ini sudah bisa dirasakan Virgo sejak 15 September ketika terjadinya bulan baru di Virgo. Atau New Moon in Virgo. Teman-teman bisa tonton lagi video New Moon in Virgo ya. Yang tayang di bulan September. Dicek aja di playlist di channel ini. Oke, Sagitarius. Apa yang tertuntaskan pada Full Moon kali ini? Apa yang terselesaikan? Sagitarius. Sagitarius. King of Swords. Sagitarius. Five of Cups. Sagitarius. Temperance. Bejo Sword. The Tower, Well of Fortune, Nine of Pentacles, Ace of Cups, Age of Swords, dan Three of Wands. Di bottom of the deck-nya ada Nine of Cups, Sagittarius. Kepuasan hati, pencapaian, kebanggaan diri. Full Moon terjadi di House ke-10 kamu, Sagittarius, di area pekerjaan, profesi, karir, bisnis, ataupun usaha. Pada New Moon, sepertinya kamu memulai sesuatu, pekerjaan baru, atau profesi baru, kegiatan baru, aktivitas baru, atau usaha, bisnis yang baru. Dan kamu berusaha untuk konsisten di sana. Selama enam bulan belakangan ini, ya, sejak September, kamu yakin banget bahwa usaha yang kamu kerjakan ini akan berhasil. Bahkan ada kecenderungan kamu sangat optimisnya tinggi banget, ya, sehingga kamu terkesan apatis, tidak begitu mendengarkan saran orang-orang di sekitar kamu, sangkin yakinnya, gitu ya. Nah, di sini ada yang kamu sesali, karena sangat percaya diri, sangat yakin, dan terkesan memaksakan kehendak juga, ya. Ada kendalanya. Kendalanya adalah penyesalan kamu. Kenapa kemarin kamu tidak mendengarkan entah itu saran seseorang, entah itu nasihat seseorang. Kenapa kemarin kamu hanya mengikuti jalan pikiran kamu. Oke, di sini ada temperance. Kamu berusaha untuk menyembuhkan, memperbaiki situasi di area pekerjaan, karir, bisnis, ataupun usaha kamu. Ada trouble, ya, ada kesalahan yang kamu lakukan ini sepertinya akibat ngototnya kamu, ya. Dan di sini, nine of cups. Sekitarius, rasa bangga, rasa percaya diri, mungkin kamu juga merasa berpengalaman banget akan hal ini. Tapi ada situasi yang tidak terduga, situasi yang benar-benar di luar prediksi, unpredictable. Nah, di sini, the tower. Kaget kamu, ya. Shock juga, ya. Kenapa seperti ini? Prediksinya nggak seperti ini, pengalaman saya nggak seperti ini, gitu. Oke. Dan di sini, sepertinya penyelesaian persoalan ini ada kaitannya dengan uang, sagetarius. Sehingga kamu harus entah itu mengupayakan sejumlah uang untuk menyelesaikan permasalahan ini atau menyelesaikan situasi ini dan ujung-ujungnya ngambil uang kamu secara pribadi atau uang kamu dari tabungan. Karena di sini ada echoswood, ya. Ada entah itu sanksi, entah itu permintaan ganti rugi, sehingga kamu berusaha untuk menanggul lagi-nya. Dan ada permohonan kamu juga agar permintaan kamu untuk berdamai atau tidak mempermasalahkan ini terlalu melebar, gitu ya. Kamu ingin permohonan itu diterima. Situasi ini membuat kamu trauma, ya. Membuat kamu ke depannya lebih terbatas, lebih takut, dan tidak lagi ambisius. Tidak lagi mengedepankan rasa kebanggaan diri dan rasa pengalaman kamu, tapi sisi positifnya adalah kamu belajar banget dari pengalaman sehingga ke depannya kamu akan lebih mendengarkan nasihat, lebih sharing dengan orang-orang yang bisa memberikan kamu saran atau memberikan kamu bimbingan. Ya, saya Gita Rius. Dan di sini ada Wall of Fortune serta Tree of Wands. Sepertinya situasinya juga pada full moon ini. Kamu memiliki kesempatannya untuk merubah situasi. Jadi, meskipun trouble ini sudah terjadi, tapi kamu bisa mengatasinya dan ada kesempatan untuk kamu memperbaikinya juga. Masih ada peluang untuk kamu mengatasinya dan itu terselesaikan. Tapi, momen ini benar-benar momen paling mengejutkan bagi kamu di awal tahun 2024 atau akhir tahun 2023, ya, saya Gita Rius. Mungkin juga ini ada kaitannya dengan keluarga. Misalnya, kamu membutuhkan uang, kemudian kamu minta bantuan dengan keluarga kamu. Juga ini ada kaitannya dengan teman yang meminjam uang kamu atau menjaminkan nama kamu dalam pinjamannya, ya. Pada puncak full moon ini, kamu masih menunggu apakah persoalan ini benar-benar clear, benar-benar selesai. Kamu masih ada rasa cemas, masih ada rasa kekhawatiran. Tapi, saya rasakan di sini masalahnya selesai, saya Gita Rius. Jangan khawatir, karena di sini sudah ada well of fortune, ya. Roda waktu sudah berputar dan itu sudah selesai. Jadikan ini pengalaman di dalam kehidupan kamu, ya. Di sisi lain, ada juga situasi, saya Gita Rius, yang berada pada persoalan pertemanan sosial, persahabatan, atau asmara. Mungkin kamu berusaha menjalin hubungan dengan seseorang. Dengan yakin bahwa seseorang ini, misalnya tidak akan menuntut hal-hal yang berlebihan dari kamu, saya Gita Rius. Kamu pikir seseorang ini bisa kamu kendalikan. Tetapi, ada momen di mana kamu merasa menyesal banget memulai hubungan dengan seseorang ini karena membuat kamu repot. Tapi, kamu memang tidak serius di dalam hubungan ini, saya Gita Rius. Sehingga mungkin sebelum full moon, kamu dan dia sudah putus. Kamu dan dia sudah, kamu mungkin sudah mengambil jalan untuk meninggalkan dia. Dan menunggu seseorang yang baru untuk datang lagi dalam kehidupan kamu. Selain itu, ada juga situasi, kamu menginginkan benda, menginginkan sesuatu untuk kamu beli. Entah ini ada kaitan dengan properti, kendaraan, tapi uang simpenan kamu belum cukup. Kalaupun kamu belikan, terbatas banget. Seperti tidak ada sisa lagi di tabungan kamu. Nah, pada full moon ini, belum bisa kamu membeli itu. Karena full moon in Virgo kali ini yang berada di house ke-10 kamu, makna energinya adalah kamu fokus pada pekerjaan, karir, profesi, usaha kamu. Yang itu adalah sumber keuangan kamu. Kemungkinan bulan depan ketika terjadi full moon in Libra, kamu bisa membelinya. Uangnya sudah cukup atau sudah dalam kondisi aman. Sehingga kalaupun kamu membelikan benda yang kamu inginkan, masih ada sisa tabungan kamu untuk bertahan beberapa bulan ke depan, gitu. Ya, Sagittarius, jadi sabar. Tunggu sampai bulan berikutnya jika kamu ingin mempergunakan uang tabungan kamu untuk membeli sesuatu yang kamu harapkan. Oke. Dan di sini triompons ya, menunggu. Menunggu rezeki baru yang datang dan juga menunggu momen yang pas. Ya, kartu well fortune ini adalah perubahan di dalam kehidupan kamu dan perubahan ini sepertinya di area pekerjaan, karir ataupun bisnis. Namun ini bukan berarti kamu resign, tetapi bisa saja ini perpindahan tempat kerja atau perpindahan lokasi bisnis atau lokasi usaha atau perpindahan distributor. Dan kamu akan sangat aktif banget shopping ya, ataupun berselancar di media sosial. Mungkin juga pekerjaan bisnis ataupun usaha ataupun profesi kamu. Pada puncak full moon ini lebih banyak menggunakan media. Entah itu komputer atau handphone atau robot ya, untuk sebagian sagitarius mungkin yang berada di luar negeri ya. Sefar pada full moon kali ini ada beberapa pekerjaan yang terselesaikan, masalah-masalah dalam bidang profesi, pekerjaan bisnis ataupun usaha kamu juga terselesaikan. Namun kalau untuk membeli sesuatu yang baru belum saatnya, tabung dulu. Ya, meskipun kamu melihat ada rezeki di bulan ini, tapi lebih baik ditahan dulu momennya untuk kamu membeli sesuatu yang baru itu di bulan depan ketika full moon in Libra. Oke, sagitarius ditunggu untuk bacaan full moon selanjutnya. Jangan lupa juga ditonton bacaan new moon in Libra-nya ya, yang sudah tayang di bulan Oktober, new moon in Virgo, sudah tayang di bulan September 2023. Ya, oke, sagitarius, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share, nantikan video selanjutnya. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman harus cundul membership link-nya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching. Sagitarius, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax